Halo sahabat brandly, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri sistem persamaan linear 3 variable Nah disini untuk persamaan linear sendiri bentuknya adalah contohnya seperti ini ax plus bj plus cz sama dengan b Dimana a, b, dan c ini merupakan variable sehingga dikatakan sebagai persamaan linear 3 variable karena tadi dari 3 variable Sedangkan x, z, z, dan b merupakan konstanta Dimana nanti kita akan mencari nilai x, z, z dari sebuah persamaan linear atau berapa persamaan linear Oke untuk mencarinya kita bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan juga gabungan dari keduanya Oke langsung aja sebagai contoh disini ada soal atau 3 persamaan linear Kita akan mencari nilai x, z, z, z Nah kalau kita lihat disini kebetulan nilai y nya sudah dikatakan yaitu 1 Sehingga kita tinggal mencari nilai x dan z saja Oke untuk mencarinya kita bisa memasukkan nilai z ke salah satu Misalnya kita gunakan persamaan yang pertama Yaitu x min 2z plus 3z sama dengan 0 Nah dimana disini nilai z sudah dikatakan yaitu 1 Tinggal kita masukkan saja x min 2 kali 1 ditambah 3z sama dengan 0 Maka sehingga tidak berubah ya nilainya 3, eh sorry karena 2 dikali 1 yaitu 2 plus 3z sama dengan 0 Kita bawa nilai 2 ini ke sisi sana sehingga hasilnya adalah x ditambah 3z sama dengan 2 Nah disini kita akan mencari nilai z kita bisa gabungkan dengan persamaan yang ketiga ini Sehingga hasilnya plus 5z sama dengan 8 Kita gunakan eliminasi disini kita akan mengeliminasi nilai x nya x dikurangi x yaitu 0 3 dikurangi 5 yaitu minus 2z 2 dikurangi 8 minus 6 Sehingga nilai z adalah minus 6 per minus 2 yaitu 3 Nah disini kita akan sudah temukan bahwa nilai z nya 1 nilai z nya 3 Kita tinggal mencari nilai x nya Kita bisa gunakan persamaan yang ketiga Yaitu sebagai contoh disini x ditambah 5z sama dengan 8 Tadi nilai z sudah ketemu yaitu 3 ya Jadi tinggal kita masukkan saja x plus 5 kali 3 sama dengan 8 x plus 5 dikali 3 yaitu adalah 15 sama dengan 8 15 kita bawa kesana sehingga 8 minus 7 Eh minus sorry minus 15 sama dengan minus 7 Sehingga untuk nilai x, z, dan z sudah bisa kita ketahui yaitu nilai x nya minus 7 Z nya 1, Z nya 3 Oke seperti itu untuk mencari hasil dari persamaan linear 3 variable Oke terima kasih, semangat buat belajar Terima kasih